Informasi selanjutnya saudara perkelatan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke 40 tingkat Provinsi Riau akan digelar di Kabupaten Rokan Hilir. Salah satu persiapan yang terus digesah yakni pembuatan astaka utama MTQ Provinsi Riau di Taman Budaya, Bagan Siapi-Api, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Pembuatan astaka sudah berlangsung sejak 2 minggu lalu. Tampak sejumlah pekerja merancang bangunan kapal di bagian dalam dan luar. Pekerjaan ini ditargetkan selesai tepat waktu. Kepala Dinas PUTR Rokan Hilir Asnar mengatakan, selain fokus pada pembangunan astaka, pihaknya juga akan melakukan pengaspalan jalan di sekitar lokasi MTQ sebab jalan ini rawan banjir ketika diguyur hujan. PUTR Rokan Hilir sebagai penanggung jawab pembuatan astaka dan jalan di sekitaran lokasi MTQ optimis seluruh pekerjaan selesai tepat waktu. Pertama kita itu sudah hampir 60 persen. Kenapa kita perlu cat? Karena masih hujan. Mungkin sekitar 2 minggu mau kita cat dan kita rekapkan pasitas lainnya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan pendukung lainnya, contoh mungkin astaka mini, karena ini adalah tempat pertandingan daripada antar peserta nanti, daripada kepala-kegiatan pendukung lainnya. Ada sitar sepuluh, tidak. Kita desain, kita buat sekarang, seolah-olah dalam waktu dekat ini selesai. Artinya pekerjaan 25 persen lagi mungkin nanti ada aksesoris, dengan hari kerja 2 minggu. Setelah kemarin tanggal 6. Ya insya Allah kalau tidak ada halangan, yang berarti mungkin sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, insya Allah tidak ada masalah dalam menyelesaikan astaka ini. Unteki tingkat Provinsi Riau yang ke-40 akan digelar pada tanggal 24 hingga 31 Juli tahun 2022 di Kabupaten Rokan Hilir. Yadi, TVR Riau melaporkan.